Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video yang terbeda Disini kita akan mereview untuk kedetailan dari mod Muhammad Tashir Disini adalah mod SR3 ya SR3 Ultimate dengan menggunakan Basic HD Dan untuk sasya sendiri ini menggunakan sasis Vino RK8 Nah, untuk mod ini berstatus free Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini Bisa langsung cek link yang ada di bawah ya Oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan terbaru tulisnya Oke teman-teman, langsung saja ya Kita akan mereview untuk armada yang ini Nah, disini untuk bodi luarnya Ini terlihat sangat tekan sekali ya Menyerupai dengan bus yang di aslinya Nah, teman-teman Disini untuk bagian bandunya Disini sudah menggunakan bodi yang terbaru Sehingga untuk tampilannya ini Lebih menjadi lebih fresh gitu ya teman-teman Nah, disini untuk veletnya Menggunakan celok bawaan dari sasisnya ya Wow, disini untuk bagian dalamannya ini Sudah detail banget ya Jadi ini tidak hanya detail di luar saja Tetapi untuk bagian sasisnya Itu juga detail banget ya teman-teman Nah, disini untuk busnya ini Terlihat sangat panjang ya Jadi tidak terlihat sangat tinggi dan juga pendek Karena Seingat saya Untuk sasis Hino RK8 ini berbeda sekali dengan sasis skannya Kalau skannya yang 360 itu sedikit lebih panjang Kalau Hino RK8 itu ini ya Sasisnya itu Kalau dipasangkan bodi XCD ataupun XCD itu Kayak sedikit bantret gitu ya bener Nah, kita bisa lihat disini Untuk bagian topinya Disini ini ya teman-teman Sudah menggunakan model yang terbaru Ini modelnya itu khas banget ya Kalau di generasi yang pertama atau yang awal Itu terlihat lebih gagah gitu ya Kalau yang kedua itu lebih kalem Dan juga lebih ini ya Mewah gitu ya teman-teman Nah, kalau yang ketiga ini Kayak semacam dikombinasikan gitu ya teman-teman Jadi tidak hanya hitam saja Tetapi ada semacam aksen ini ya Dan juga melakukan yang lebih mempertegas dari bodi ini Nah, disini untuk bagian interiornya itu seperti itu Dan disini juga menggunakan model spian yang baru Kalau yang lamakan ini ya Lampu sennya itu kayak terletak di bagian bawah saja Kalau ini di bagian samping gitu ya Nah, untuk penampakannya itu seperti ini Tuh, keren ya Terus setelah itu kita akan mengecek ke bagian bawahnya Nah, disini untuk di bagian bawah Untuk lampunya disini sudah menggunakan model SR3 ya Nah, untuk model SR3 ini berbeda sekali dengan model yang SR2 teman-teman Nah, kalau ini modelnya seperti ini Jadi lebih terlihat tegas gitu ya Apalagi untuk bempernya disini Sudah menggunakan bemper yang terbaru Ini varian yang SR3 ya Nah, untuk bempernya ini kayak lebih tegas banget gitu Kalau sebelumnya itu kan lebih minimalis gitu Kalau ini tuh lebih terkesan kayak kaku, tegas gitu Nah, disini untuk bagian proklaimnya disini ciri khas banget ya Membentuk suatu buruk L gitu Untuk selendang sampingnya disini Untuk perbedaannya itu tipis banget Karena untuk perbedaannya ada di akses list chrome-nya ini ya Kalau yang lama kan nggak nyampe ke depan Kalau yang ini Itu ini ya Kayak ada akses ke depan gitu ya teman-teman Terus untuk body sampingnya Disini untuk perbedaannya Dengan body XCD pada ulenya Disini ada akses lekukan Kayak ada lekukan ultimate-nya gitu loh Yang menyampung dari depan ke belakang gitu ya teman-teman Nah, kita setelah ini cek ke bagian atas Di sini AC-nya menggunakan AC model Denso ya Kayaknya disini Terus kita bergeser ke bagian belakang Karena untuk bagian atas ini Nggak jauh beda ya Sama varian yang SR2 Nah, untuk bagian belakang Disini untuk lampunya itu Yang bagian atas Lampu semacam lampu belakang Itu berbeda sekali ya dengan model yang lama Kalau yang lama kan ditaruh di bagian dalam Kalau ini kan ditaruh di bagian luar Terus untuk kaca belakang juga berbeda Ini lebih Ini ya Membulat gitu ya Untuk kaca belakangnya Terus di bagian bawahnya itu Ada semacam lampu ulang Lampu ulangnya itu Masih sama Tetap untuk kaca letaknya itu berbeda Ini terlihat di letakkan di bagian atas gitu Lalu untuk kisih-kisihnya ini ya juga berbeda Karena dulu kan lampu ulangnya di kisi-kisi Karena sekarang itu Untuk kisi-kisihnya terletak Di bagian agak bawah gitu ya Nah, disini ada semacam Pembuangan angin Untuk mesinnya Ini terlihat sangat garam sekali Juga di bagian belakang disini Untuk lampunya keren banget ya Ini lampu seperti model-model Karena lampunya itu sedikit meleper Ke bagian samping gitu ya teman Oke, setelah ini Kita akan mengecek untuk bagian ini Tuh, bagian lampunya keren banget ya Tuh, ini sasisnya ini teman Nah, kita lihat sangat detak sekali ya Disini ada sasis Terus ada berdaunnya juga Terus ada semacam Masambungan dari roda Itu ada ya semuanya Jadi, walaupun mod ini Bersatus free Tapi mod ini sangat detak sekali ya Bahkan ini statusnya Hampir menyerupai ini ya Mod sale gitu ya Untuk kelas mod seperti ini Tuh, mantap ya Sampai audionya saja diperhatikan Disini sudah menggunakan mesin 3 dimensi Karena Mod ini itu sangat detail sekali ya Jadi, bagi teman-teman yang ingin melihat review-nya Dari mod ini bisa langsung Ini ya Konjuni di channel youtube saya Nah, setelah ini Kita akan mengecek untuk bagian ini ya Di bagian dalaman Atau bagian interiornya Nah, mungkin dari teman-teman itu ada yang menasaran Bagaimana sih bang Untuk bagian interiornya Nah, kita akan menjelaskan untuk bagian interiornya Ini kita masih melihat di bagian interior belakang Tuh, disini ada toiletnya juga teman-teman Tuh, mantap ya Untuk seatnya sendiri Ini spesial seat pariwisata gitu ya Karena untuk seatnya itu dua-dua Dan kalau ada toilet di belakang Itu merandakan mod ini Khusus mod ini ya Mod Akap gitu ya Atau pun AKDP gitu ya Nah, untuk bagian interiornya ini Nggak jauh beda ya Sama yang SR2 Karena untuk Perbedaannya itu mungkin di permainan warna Di bagian dashboard saja ya Karena ya semua itu hampir sama gitu ya Mulai dari spion Terus Bagian Atap-atapnya itu Masih sama semua ya Tuh, mulai dari setir Dan juga Tombol-tombolnya juga masih sama Kalau Basicnya dari Mas Muhammad Nasir ini Ini ya Meniru di bus asli di Indonesia ya Jadi untuk Penataan tombol itu Ya ini Kayak Di bus nyatanya Karena Kalau Sasisino RK Atau yang lainnya Itu tombolnya sedikit gitu ya Kalau Sasis Kayak premium Itu Bakalan banyak banget Untuk tombol-tombolnya Gitu ya teman Jadi Untuk Mod Muhammad Nasir ini Sangat detas sekali Oke Mungkin cukup sekian video Yang dapat saya saumkan Kurang lebihnya Maaf Akhir kata Sampai beri siap Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Zidman Manu Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton